Penerapan jalur khusus kendaraan roda 2 di lajur kiri Frontage Road Sisi Barat per hari ini rencananya diterapkan dan akan dilakukan juga penindakan batal dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas Polrestabes dan Dishub Kota Surabaya. Penundaan ini dikarenakan pemasangan terhadap rambu-rambu larangan baru dilakukan. Untuk itu penerapan jalur khusus roda 2 diperpanjang hingga 24 Februari mendatang. Terpantau pagi tadi Kapolrestabes Surabaya beserta Kasat Lantas dan Anggota masih melakukan sosialisasi terhadap rambu-rambu tersebut. Untuk rambu-rambu pengalihan jalur sudah dipetakan oleh petugas, terutama kendaraan roda 2 yang menuju arah Sidoarjo dari Bundaran Bulog yang sebelumnya bisa berputar balik ke arah Surabaya, tepat di putaran balik SPBU Ahmad Yani dan sebelum Bundaran Waru ditutup. Bagi roda 2 harus berputar di Bundaran Waru jika ingin menuju Surabaya. Sebaliknya kendaraan roda 2 yang ingin ke Sidoarjo dari Jalan Ahmad Yani harus berputar di Bundaran Bulog. Ya sebenarnya kita sudah carakan dari sakal 1 Januari 2018, kita akan harus kekoordinasi dengan teman-teman di Binas Perhubungan Brota Surabaya. Dan teman-teman baru memasangkan bulan 2 itu ada konsumen hukumnya, itu tanggal 24 Januari. Oleh sebab itu kita beri masa sosialisasi 1 bulan, jadi kurang lebih pada tanggal 24 Februari nanti, itu masa sosialisasi keakhir dan kita mulai kepada pendidikan. Rencananya penerapan jalur khusus roda 2 Frontage Road ini akan dilaksanakan pada awal Maret mendatang. Karena hingga kini masih terus mensosialisasikan rambu-rambu larangan, agar saat diterapkan benar-benar berjalan dengan baik. Bagus Setiawan, JTV